Kembali bersama kami di Seputar Indonesia, Safari Politik Presiden Joko Widodo layak diapresiasi karena dinilai menurunkan tensi politik. Namun Presiden diharap mampu mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan terobosan hukum, khususnya dalam kasus sumber waras. Safari Politik Presiden Joko Widodo layak diapresiasi. Pasalnya, manuver itu dinilai menurunkan tensi politik di tanah air. Salah satunya dengan mengunjungi Prabowo Subianto, mantan rivalnya di Pilpres 2014 lalu. Tokoh bangsa yang aman, yang tidak dipersepsikan apa-apa bila Pak Jokowi bertemu dan justru menambah nilai positif dari pertemuan itu adalah Pak Prabowo. Sebagai mantan rival, kemudian bertemu, sangat baik sekali gitu ya. Sebenarnya Safari Politik Jokowi tidak berdiri sendiri. Agenda itu termasuk kunjungannya ke sejumlah ormas dan tokoh keagamaan. Rangkaian itu untuk menjamin bahwa Presiden tidak berpihak dalam kasus dugaan penyistaan agama yang dilakukan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Itu juga menjadi pesan bahwa Jokowi konsisten dalam penegakan hukum di tanah air. Tidak akan melindungi Saudara Basuki Cahaya Purnama. Sikap Jokowi ini patut diacungi jempol. Namun Presiden tetap diharapkan sepenuh hati mewujudkan nawacita di bidang hukum. Salah satunya dengan cara mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk melakukan terobosan hukum. Pasalnya, KPK dituding tidak transparan dan tebang pilih dalam menangani kasus sumber waras. Kita menyebutnya kerugian negara. Eksekutif kan mendesak terus. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Istilahnya barter tadi belas mangka. UPS Skinner Printer itu 800 miliar. Sebagian tanah rumah sakit sumber waras itu adalah 800 miliar. Lumpuh hukum kita ini, hancur hukum kita ini kalau berhadapan dengan pemerintahan DKI. Itulah sebabnya terobosan hukum seharusnya dapat dilakukan KPK. Bukan saja untuk memberikan keadilan, namun sekaligus menjaga marwah Presiden. Agar Presiden tidak dinilai melindungi pihak tertentu. Tim Liputan MNC Media melaporkan.